Hal itu disampaikan Ketua Koni Keapri, Usep Rahmat, baru-baru ini kepada Tim Tanjung Menang TV. Usep mengungkapkan saat ini sejumlah cabang olahraga atau cabor yang diikuti oleh atlet Keapri dan telah dipertandingkan di antaranya, seperti futsal dan muay thai. Namun sejumlah cabor seperti layar, sepak takraw, sebelumnya sudah diberangkatkan meski pertandingan belum dilakukan. Menurut Usep, pelaksanaan PON Papua kali ini yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19, seluruh atlet dari masing-masing provinsi wajib mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya, pengaturan jadwal keberangkatan atlet yang dilakukan secara bertahap, yakni 3 hari menjelang jadwal pertandingan. Hal itu dilakukan untuk mencegah kerumunan dan penumpukan selama kegiatan. Selain itu, demi keamanan para atlet, pihaknya juga didukung oleh 20 anggota Satuan BRIMOV dan ditambah 3 anggota Intel Kampol dan Keapri. Yang paling utama karena ini di masa pandemi ini, kita selalu menyampaikan kepada atlet bahwa jaga tetap jadwal kesehatan, bukti protokol kesehatan, karena bagaimanapun nanti kalau di Papua, jadi demam atau hal-hal yang lain, itu nanti diantigen, lalu di PCR dan tidak misalkan lain. Jadi tetap jadwal kesehatan. Yang kedua, keselamatan. Bagaimanapun, kita sekarang ini sudah didukung oleh penduduk Kampol dan Keapri, dan yang akan berangkat dan BRIMOV ke sana, diikuti oleh 20 orang, dan 4 orang dari Intel Kampol. Jadi itu melekat sebagai keamanan untuk atlet provinsi Keapri. Usep juga menjelaskan pembukaan PON Papua sendiri dijadwalkan baru akan dibuka pada 2 Oktober 2021 mendatang. Dalam acara pembukaan yang rencananya dihadiri langsung Presiden RI, defile kontingen masing-masing provinsi dibatasi maksimal hanya 12 orang saja. Menurut Usep, pihaknya akan menampilkan pakaian adat Melayu saat acara. Oktaria melaporkan dari Tanjung Pinang.